Sementara itu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Bapak Barat mengatakan hingga saat ini nilai tender proyek yang masuk mencapai Rp579.738.805.042 Dengan realisasi pengadaan barang dan jasa mencapai Rp406.845.034.481 dengan nilai efisiensi yang berhasil diserap sebesar Rp45.000.000 dari dokumen OPD yang telah berproses Jemi Pigome menjelaskan hingga saat ini ada 98 dokumen paket tender yang berasal konstruksi maupun jasa konsultan dan penunjukan langsung Dari total jumlah tersebut telah selesai proses tender atau telah terrealisasi berjumlah 64 paket Sementara sisanya sebanyak 34 paket tender masih berproses Namanya proses tender disebabkan beberapa hal antara lain karena jasa konsultan yang dapat memakan waktu hingga 50 hari Sementara untuk jasa konstruksi dapat memakan waktu hingga 22 hari ditambah masa sangga yang dapat memakan waktu hingga 5 hari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Bapak Barat ini mengatakan Hingga saat ini nilai tender proyek yang masuk mencapai Rp579.738.805.042 Dengan realisasi pengadaan barang dan jasa mencapai Rp406.845.034.481 Dengan nilai efisiensi yang berhasil diserap sebesar Rp45.000.000 dari dokumen OPD yang telah berproses Jemi Pigome selaku Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Bapak Barat berharap Dengan proses tender yang terus berlangsung Persentase serapan anggaran Pemprov Bapak Barat akan naik di atas 30% dalam minggu ini Dokumen tender yang masuk di kita, yang di bawah masing-masing OPD itu sampai hari ini itu ada 98 dokumen tender Dokumen tender baik itu konstruksi jasa konsultan, kemudian juga ada yang penunjukan langsung Bukan yang PL itu ya, kalau PL itu pengadaan langsung, kalau penunjukan langsung itu kan yang punya spesifikasi khusus Misalkan ada satu produk yang memang hanya dia saja yang bisa menyediakan, yang penunjukan langsung Nah itu dari total 98 paket tender yang sudah terrealisasi, selesai proses tendernya itu ada 64 paket Yang sisa 34 atau 35 itu masih dalam proses tender Karena hitung-hitung untuk jasa konsultan itu bisa sampai 50 hari Jasa konsultan, kemudian kalau konstruksi itu 20 sampai 22 hari Belum lagi kalau ada masa sangga lagi bisa tambah 5 hari lagi, seperti itu Biasanya kalau satu semester itu penyerapan 40 sampai 50 persen Nah kita sekarang kan 29, berapa persen Masih di bawah 30 ya Pak? Ya di bawah 30, ya ada simpul-simpul yang apa, istilahnya simpul-simpul yang bisa berdampak pada realisasi Yang pertama dari kita di proses lelang, kemudian yang kedua di keuangan untuk proses pencairan Tapi yang peran penting di OPD masing-masing Apakah hasil tender mereka sudah melakukan kontrak sama pengajuan uang muka atau tidak Ari Amstrombirum Manukurai, Jewen Channel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!